Intro Pemirsa MTV News dimanapun Anda berada Penjabat PJ Bupati Biren Aulia Sofian mengapresiasi kegiatan Kapolres Biren bersama Bayangkari di bulan Ramadan 1445 Hijriah seminggu dua kepada musafir yang menggunakan jalan Kapolres Biren AKBP Jadmiko mengatakan untuk berbagi takjil kepada musafir setiap minggu sebanyak dua kali ini kegiatan minggu ketiga berjumlah enam kali Reporter MTV News dan sejumlah awak media mewawancarai PJ Bupati dan Kapolres AKBP Jadmiko ia menyampaikan Ini inisiasi posis dari Pak Kapolres kami diundang dari Portkopimda untuk membagi takjil gratis bagi para musafir yang ada di jalan ini terpaksa luar biasa jadi harapan kami kepada Pak Kapolres ini bisa dilanjutkan menjadi model bagi kita karena sangat penting bagi musafir kita bantu ya bagi lampad jalanan mudi hari ini itu saja dari kami, terima kasih untuk pembagian takjil kepada para musafir yang dilakukan oleh Pores ini dalam seminggunya selama bulan Ramadan sebanyak dua kali jadi ini mungkin sudah minggu ketiga berarti sudah ada enam kali diharapkan dengan pembangunan takjil ini sedikit rejeki dari kami bisa meringankan para musafir yang kesusahan berbuka puasa sehingga dengan adanya pembangunan takjil gratis ini dapat meringankan para musafir untuk berbuka puasa tajil hari ini sekitar ada 400 tajil yang hari ini kita bagikan yang diharapkan dapat terpersasaran kepada para musafir yang membutuhkan sepat berbuka puasa hal ini diharapkan dengan pembagian ini untuk meringankan para musafir yang sebentar lagi berbuka puasa semoga dapat meringankan untuk berbuka melaksanakan kegiatan berbagi takjil bersama ini merupakan kegiatan, bukan kegiatan pertama kami sebenarnya cuman untuk berbagi ini adalah kegiatan pertama kami di bulan Ramadan lebih kurang ada 100 paket itu yang memang dari tutel wisata Kabupaten Bilang sendiri bang untuk yang dibagikan hari ini kepada pengguna kendara di jalan takjil tersebut dipersiapkan berjula 400 paket lebih dibagikan tepat sasaran kepada pengguna jalan saat berbuka puasa pada 25 ramadhan ini berkolaborasi dengan Duta Wisata Agam Inong Biren yang berlangsung di pekarangan Pendopo Bupati Kabupaten Biren Kamis tanggal 4 April tahun 2024 gagasan ini dibantu oleh Kasat Lantas Polres Biren Ibda Mulyadi dan sejumlah personil lantas dan didampingi Kasat Reskrim Adimas Firman Syah dan sejumlah personil serta sejumlah polwan polres setempat dari Biren, Wardi khas melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.